Yang menggerakkan harga itu kan adalah uang ya, berarti kita melihat apakah ada akumulasi di saham tersebut Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham Dan di minggu ini kita akan memberikan tips buat kawan-kawan semua bagaimana mencari saham untuk swing Dan ini sangat mudah dan simple ya, apalagi bagi kawan-kawan yang masih nyubi ya Nah, disini kita akan mereview stock search dari aplikasi Neo Hots Dan ini adalah aplikasi dari Neo Hots ya, dan kawan-kawan bisa perhatikan Paling mudahnya itu adalah kita mencari dari stock info lalu kita membuka stock search Nah ini ya, stock search ya, kawan-kawan bisa cek Nah, di stock search dari aplikasi Neo Hots ini, kita bisa melihat ada moving average, chase limit, high and low, trend analysis, bit over volume, volatil price, volatil volume, time period, dan for right Nah, bagi kawan-kawan ini sebenarnya sungguh-sungguh membantu sekali ya dalam men-screening saham-saham yang menarik Nah, karena kita saat ini mencari untuk swing, kita akan melihat dari moving average analysis Nah, disini ada divergent yang paling atas ya Nah, kita bisa mencari di kita klik Disini ada golden cross MA5, golden cross MA20, dead cross, dan masih banyak lagi ya Bagi kawan-kawan yang tipikalnya mencari sahamnya untuk swing, saya sih lebih merekomendasikan Melihat saham-saham yang golden cross dari MA20 Nah, kita klik golden cross MA20 Disini ada tersaring ya dari screenernya, itu ada beberapa ya Tidak terlalu banyak lah Kita tidak usah melirik yang ada warannya atau ada W-W-nya, ini adalah waran Kita akan melirik saham-saham yang biasanya atau kita familiar ya Nah, disini kita akan melihat ada W-H, NPG, F, Breeze, DSN, G, TAP, GSB, MA, Teens Nah, ini cukup familiar ya sama kita Dan kita juga bisa melihat juga, contoh adalah bentuk candle disini Bentuk candle-nya juga kita perhatikan Nah, disini saya akan mereview adalah Breeze Nah, ini Breeze cukup menarik ya bentuk candle-nya Dan juga keraikannya juga cukup lumayan kemarin sampai 4,22% Nah, seperti apa? Preview dari Breeze, kita klik dan kita klik chart-nya Dan ini adalah chart dari Breeze Dan kita bisa perhatikan apa sih yang membantu kita dalam analisa Biasanya saya akan menambahkan dengan moving average Nah, disini kita klik, kita centang moving average Nah, kita klik ya disini Nah, kita klik disini, kita isi moving average yang suka kita pakai ya Disini saya lengkapi 5, 10, 20, 50, sampai dengan 100 Nah, disini sudah terlihat ya garis moving average-nya Lalu yang biasa membantu saya juga itu adalah dari volume Nah, volume kita isi aja ya Oke, disini aja sudah ada bantuan moving average dan juga volume Disini sudah mulai menarik ya Kalau kita melihat dari moving average Sudah mulai terlihat pola-polanya Nah, kita perhatikan kembali disini Breeze, kemarin ini breakout dari MA20 Atau harganya naik di atas MA20 dan bertahan Ditambah dengan kenaikannya juga Ada terjadi lonjakan volume Atau ada volume cukup lumayan ya disitu Nah, yang saya perhatikan disini adalah pola yang dibentuk oleh Breeze Nah, kita coba bentuk dari polanya Dan kita coba gambar ya Ini hanya gambaran kasar ya Dari saya disini Dan juga disini Nah, seperti inilah polanya Jadi, menurut saya Breeze ini bisa dikatakan Breakout dari pola bullish panel Atau mungkin bullish failing wedge ya Nah, disini gambarannya sih dia sudah mulai breakout Nah, intinya adalah breakout lah disini Selanjutnya apa sih yang buat kita kira-kira berani gak sih masuk di Breeze Nah, kita lihat dari chart dari 5 menitannya Di chart dari 5 menitannya Saya sempat kasih tahu ke kawan-kawan bahwa Belilah saham yang berada di atas MA50 di chart 5 menit Dan ini, Breeze ini juga masih bertahan di atas MA50 ya Di chart 5 menit MA50 ini kita bisa gambarkan Disini ada di harga Rp 15.70 Bisa dijadikan support itu ada di Rp 15.70 Itu adalah support dekatnya Itu adalah cara gampang saya ya Terserah mau pakai cara kawan-kawan terserah Tapi biasanya saya seperti itu Dan target Target untuk Breeze itu adalah ya Target kita adalah sesuai ya Disini ada harga tertinggi di harga Rp 1.710 Jadi target kita di Breeze itu adalah di Rp 1.700 Itu adalah target untuk Breeze Dengan support tadi sudah di kita lihat ya Di Rp 15.70 target Rp 1.700 cukup menarik Dan apa sih yang membantu kita dalam melihat kira-kira menarik gak sih saham ini Sebenarnya yang menggerakkan harga itu kan adalah uang ya Berarti kita melihat apakah ada akumulasi di saham tersebut Dan kali ini saya akan melihat juga akumulasi dari data saham Indonesia Dan data saham Indonesia juga ini Ini tidak usah menggunakan premium Kita menggunakan juga yang free Free juga sudah cukup lumayan membantu ya Buat kita dalam menganalisa saham tersebut Kita masuk di aplikasi dari data saham Indonesia yang free Dan ini adalah aplikasi dari data saham Indonesia Dan ini kita menggunakan yang free ya Nah kita cari tadi ada Breeze ya Kita klik Breeze dan kita lihat Nah teknikalnya juga cukup lumayan menarik Ini indikatornya juga dalam keadaan buy Malah strong buy ya cukup menarik juga Dan bandarmologinya Ini kita melihat di daily ada akumulasi ya Di sini adalah gambaran akumulasi Nah kemarin itu ada akumulasi sebesar 5 miliar Nah ini adalah cukup menarik nih dari Breeze Kita lihat kira-kira siapa sih yang beli ya di Breeze Nah ini adalah broker summary nya juga Kalau kita perhatikan ini adalah PD PD akumulasi cukup lumayan ya di Breeze Nah PD beli kemarin sampai 70 ribu lot Dan kita lihat PD di sini jualan 22 ribu lot Berarti masih menyisakan akumulasi sebesar 50 ribu lotan Jadi menurut saya sih menarik sekali Dengan harga average nya adalah di 1577 Berarti hampir mendekati dari support kita ya Yaitu adalah di 1570an Jadi selama bertahan di 1570 Menurut saya Breeze cukup menarik untuk kita ambil Nah itu adalah salah satu cara buat kawan-kawan menganalisa Saham menggunakan moving average ya Menggunakan stock search dari aplikasi Neocodes dari Mirai ya Nah bagi kawan-kawan yang mau buka akun Mirai ya Ada promo deposit itu minimal 100 ribu ya Karena biasanya sih Mirai itu harus minimal 10 juta ya Dan ini ada promo 100 ribu Bisa sudah bisa buka akun dari Mirai Daripada pakai akun yang suka ngelak Atau kadang-kadang lagi jam trading juga suka lemot Nah kita bisa pakai Mirai ya Karena selain startnya juga cukup enak Aplikasinya juga cukup oke Kawan-kawan bisa lebih enak ya dalam tradingnya Ini bisa hubungi admin ya Bagaimana sih cara untuk buka akun Mirai Bisa hubungi admin di 0896 123 314 28 Dan bagi kawan-kawan juga yang ingin bergabung bersama kita Dan belajar analisa saham simple ya Di oke saham itu bisa hubungi admin juga di 0896 123 314 28 Di oke saham tidak hanya memberikan rekomendasi Tapi kita juga memberikan edukasi Dan juga tips trading buat kawan-kawan semua ya Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh